Kepala desa Cikareo Selatan Sumedang melakukan demo dan menyegel kantor desa setempat. Tindakan tersebut merupakan buntut dari kemarahan warga atas dugaan kasus perselingkuhan sang kepala desa. Warga setempat menunduk kepala desa Cikareo Selatan berselingkuh dengan wanita yang menjabat kepala desa di wilayah lain. Dugaan perselingkuhan sang kepala desa muncul selesai beredar foto mesra kepala desa dengan seorang wanita. Lantas foto tersebut beredar di media sosial. Kemudian ratusan warga mengeruduk kantor desa Cikareo Selatan langsung melakukan penyegelan. Warga memasang dua bilah kayu di kusen pintu masuk kantor desa. Bahkan warga juga mencoret-coret kantor desa dengan tulisan-tulisan bernada kejaman kepada kepala desa. Diduga sang kepala desa berselingkuh dengan kades ganjar resik. Seorang tokoh masyarakat desa Cikareo Selatan, Asep Dandan mengatakan bahwa warga sudah menyampaikan aspirasi kepada bupati. Namun hingga kini aspirasi tersebut belum mendapat respon sama sekali. Selain itu warga juga mengunjungi kejamatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumedang sebagai dinas yang menaungi desa. Bahkan mereka telah mengupayakan agar bupati Sumedang bertindak. Setelah itu segel kantor desa tersebut dibuka kembali. Kemudian kapolres memanggil para tokoh desa dan melakukan dialog dengan warga. Warga setempat menuntut agar kepala desa mundur dari jabatannya. Menanggapi tuntutan warga, bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan pihaknya tengah memproses aspirasi yang disampaikan oleh warga desa Cikareo Selatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!